di lantai 5 Rusunawawonocolo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, minggu malam mengakibatkan tiga orang tewas dan lainnya terluka. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Jonah Hamonangan dan juru kamera Muhammad Rinto dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jonah, bisa Anda laporkan seperti apa situasi terkini pasca ledakan di Rusunawawonocolo minggu malam? Apakah sudah dilakukan olah-olah TKP di sana? Ya, selamat pagi Cakri dan Pemirsa. Saat ini saya berada persis di samping Rusunawawonocolo, lebih tepatnya di Blok B. Jadi kalau kita lihat memang kejadian sendiri terjadi minggu malam di mana terduga teroris yang bernama Anton Febrianto akhirnya harus dilumpuhkan oleh pihak kepolisian. Total korban ada lima, di mana yang meninggal adalah tiga orang, yaitu dari bapak, ibu, dan seorang anak. Sedangkan dua lagi merupakan korban, juga merupakan anak dari Anton Febrianto sendiri. Kalau kita lihat kejadiannya, memang kejadian sendiri berlangsung sekitar pukul 10, jadi ketika polisi sendiri akhirnya masuk dan akhirnya menembak dari Anton sendiri pukul 10, dikarenakan Anton sendiri memegang detonator. Itu sebabnya polisi langsung menembak untuk menghindari hal tak diinginkan. Untuk olah TKP sendiri dimulai pukul 11 malam dan akhirnya berlanjut sampai pukul 3 pagi. Dan olah TKP sendiri dilaksanakan langsung oleh pihak dari Gegana, Brimopoda, Jatim. Kenapa dilaksanakan oleh pihak dari Gegana? Dikarenakan memang isi dari kamar ini juga dipenuhi dengan alat detonator dan bom. Itu sebabnya keselamatan menjadi hal utama dan itu menjadi faktor utama mengapa Gegana menjadi olah TKP. Dari hasil olah TKP sendiri ditemukan beberapa alat bom dan detonator dan itu sendiri sudah dibawa ke polisian untuk diteriti lebih lanjut. Kalau kita lihat posisi dari unit dari Anto Febrianto memang ada persis di samping saya. Jadi unitnya sendiri berada di lantai 5. Kalau kita lihat memang ini kita sendiri tidak bisa masuk karena di garis polisi. Tapi secara visual kita bisa melihat bahwa unit milik dari Anto Febrianto itu persis salah satu unit yang ada lampu yang hidup. Itu merupakan salah satunya unit. Jadi memang unitnya sendiri berada di lantai paling atas, itu lantai 5. Dan unitnya itu merupakan unit nomor 2. Jadi nomor 2 bisa dikatakan bahwa dari 2 dari ujung sebelah kanan sendiri. Jadi setelah kejadian memang polisi sendiri melarang warga untuk masuk ke rumah masing-masing. Jadi polisi sendiri sudah melaksanakan evakuasi sekitar pukul 10. Dan warga sendiri saat ini tidak bisa masuk ke ruangan, jadi masih ada relokasi dan mereka masih menunggu terpisah. Ada yang di blok A, ada yang di blok C. Warga sendiri cukup kaget ketika adanya kejadian ini karena warga menganggap bahwa teroris yang bernama Anto ini cukup baik dengan warga sendiri. Dan selain baik, mereka dikenal juga cukup akrab dengan warga. Dari pengakuan dari sang anak, memang sang ayah sendiri merupakan penjual barang elektronik, lebih tepatnya lah dari barang komputer. Sang ayah juga melayani servis barang elektronik. Terkait dengan ibu, ibunya sendiri adalah berjual gorengan. Jadi memang keluarga sendiri tidak ada mungkin terlihat seperti teroris atau seperti apa. Yang warga sendiri cukup kaget dengan adanya kejadian ini. Yang pasti dari pihak kepolisian, mereka melarang warga untuk mendekat, dikarenakan untuk menjaga agar tidak jadi hal diinginkan. Dan juga sterilisasi ini terus dilakukan, menunggu pihak dari Gegana yang rencana akan datang untuk memastikan sekali lagi bahwa memang Rusunawa bisa dimasuki oleh warga. Cakri. Iya, Jonah. Apakah ada update terbaru terkait jumlah korban yang ada di lokasi bom Rusunawono-Colo? Dan seperti apa kondisi korban saat ini? Apakah sudah berhasil diidentifikasi? Iya, Cakri. Terkait dengan korban, terkait dengan korban tewas masih tetap tiga dan korban luka masih tetap dua. Di mana ini merupakan korban dari keluarga sendiri. Jadi memang aksi teroris ini memang dilaksanakan oleh keluarga dan polanya kurang lebih sama dengan seperti yang di Surabaya. Dan ini langsung dilontarkan langsung oleh Kapolda Jawa Timur, Ijen Pol Mahbud, dan Kapolda mengatakan bahwa memang pola serangan dan juga tipikalnya sama persis dengan yang ada di Surabaya, bom di Surabaya. Terkait dengan korban, memang korban sendiri, terkait dengan korban tewas, sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari, Pola Jatim untuk dilakukan otopsi. Dan juga terkait dengan korban luka, juga dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Memang korban sendiri, menurut penglakuan dari saksi, cukup trauma dan cukup terkaget dengan adanya kejadian ini. Dan lagi ditambah dengan isi dari kamar dari teroris ini juga dipenuhi dengan barang-barang, seperti ada bom, ada juga detonator, dan juga barang-barang seperti adanya pipa. Yang diduga... Terima kasih telah menonton!